selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi yang dimaksud tarian daerah tarian daerah adalah warisan berharga yang dimiliki setiap daerah di Indonesia maupun negara lain tari kreasi daerah adalah jenis tarian yang diinovasikan dengan menyelesaikan gerakan atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan baik berikut ini beberapa contoh jenis-jenis tarian daerah ada tari tambun dan bungai dari Kalimantan Tengah ada tari saudati dari Aceh tari andun dari Bengkulu tari tandak dari Riau tari hudok dari Kalimantan Timur dan tari indang dari Minangkabau, Sumatera Barat dan pada hari ini kita akan membahas tari indang dari Minangkabau, Sumatera Barat tari indang berasal dari Sumatera Barat namun masyarakat Padang Pariyaman percaya bahwa indang awalnya dibawa oleh para ulama Islam dari Aceh ke Pariyaman, Sumatera Barat dan mengalami akulturasi dengan budaya Minangkabau gerakan tari ini memang sekilas menyerupai tari saman dari Aceh awalnya tarian ini digunakan sebagai salah satu cara menyebarkan agama Islam di Tanah Padang namun seiring dengan perkembangan waktu fungsi tari indang tertandingi dengan sistem ceramah dan juga bidat seorang pemuka adat Nagarisi Cincin Padang Pariyaman bernama Datuk Rajo Dihulu mengatakan indang pertama kali diadakan di Surau Sek Burhanuddin di Nagara Ulakan lalu dimodifikasi oleh Dalim Naaman yang dikenal sebagai kalipa tari indang pertama awalnya pemain indang terdiri dari anak laki-laki yang berusia antara 7-15 tahun perkembangan berikutnya muncul kalipa-kalipa tari indang lainnya yang berperan besar mengembangkan tari indang di daerah Pariyaman akhirnya tari ini menyebar dengan cepat ke daerah-daerah lainnya sampai ke Solok di Solok, tari indang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga berkembang dengan sebutan indang Solok gerakan tari indang awalnya berfungsi untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam misalnya berisi puji-pujian kepada Tuhan tarian ini bahkan dilakukan pada malam hari dengan kepercayaan roh-roh yang berjasa dalam perkembangan Islam akan turun ada pun gerakan tari indang dilakukan oleh dua kelompok yang menari dengan menggerakkan tangan menepuk dan juga menjentikan jari tangan dengan pola lantai gerakan ini dilambangkan sebagai pujian kepada Tuhan properti tari indang awal mula tarian ini muncul, para penarinya memiliki rebana kecil sebagai properti namun seiring perkembangannya, para penari hanya menggunakan tangan kosong untuk membunyikan suara yang ingin dihasilkan tugas di rumah sebutkan tiga jenis tarian daerah beserta daerah asalnya selain yang ada di contoh ya ditulis pada buku tulis dikumpul pada hari Jumat kemudian anak-anak pembelajaran kita hari ini sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya mari lipat tangan tutup matanya kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur untuk hari ini terima kasih untuk penyertaanmu di sepanjang pembelajaran kami kami menyerahkan sisa kehidupan kami Tuhan ke dalam tanganmu kau menjaga melindungi kami bersama dengan keluarga kami terima kasih Bapak yang baik dalam nama bukan bersyukur untuk hari ini Haleluya Amin